Nah, forum ini akan diadakan selama bulan Agustus, dua minggu sekali. Sebelum kita berlanjut kepada acara inti, mungkin sebelumnya akan ada sambutan dari Presiden INAHRS, Dr. Dr. Diki Hanafi, spesialis jantung penyelidara konsultan. Kepada Dr. Diki, dikirakan. Terima kasih, Dr. Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Diki dan Dr. Muxit yang sudah menyusun program Challenging EKG Cases ini yang sangat menarik. Jadi sebagai pre-kongres INAHRS. Jadi, kita fokus bagi sejauh sekalian. Bukan ahli aritunya, nggak apa-apa, bisa melihat analisis sebagai suatu EKG. Jadi, dalam hal pembacaan EKG, kita harus berpikir sistematis. Dalam hal kita mesti punya algoritm dalam kepala, sehingga tidak ada yang terlewat. Dan memang dalam suatu pembacaan EKG, kadang kita memang tidak bisa menyimpulkan suatu diagnosi yang pasti. Itu pun yang ahli aritmia sekalipun, belum tentu bisa menentukan suatu diagnosi yang pasti. Tetapi, dari EKG paling nggak kita bisa mempunyai gambaran apa yang more likely atau apa yang less likely. Jadi, yang kita selalu bahas adalah, kira-kira dalam hal gambaran rekaman EKG, suatu EKG, apa yang terjadi di sini. Apa yang mungkin patuh fisiologi di belakang gelombang EKG yang kita rekam ini. Jadi, EKG tidak hanya untuk melihat iskemia atau bukan iskemia, walaupun itu juga sangat penting, pastinya. Tapi, kita juga bisa melihat banyak hal dalam EKG. Yaitu, bisa kita lihat ukuran dari ruang jantungnya, yang bisa memberikan gambaran ruang, besarnya ruang gambaran jantung, bisa melihat apakah ada kelainan konduksi, apakah ada masalah diirama, dan sebagainya. Jadi, banyak hal yang bisa kita baca dari EKG mengenai kesehatan jantung seorang pasien. Dan ini harus dilakukan secara sistematis dengan algoritm yang pada umumnya kita boleh susun sendiri, tapi langkah-langkah step-by-step itu jangan ada yang terlewat. Jadi, setiap dokter, baik itu kardiologis atau elektrofisiologis, sering mempunyai step-step yang tidak selalu harus sama, tapi step-step dalam pembacaan atau dalam penilaian EKG itu harus selalu kita tekuni sehingga tidak ada yang terlewat. Umumnya, memang kita mulai dengan baca iramanya dulu apa, kemudian kita membaca mulai dari depan ke belakang pastinya, mulai dari P-Wave sampai ke KRS dan T-Wave, dan kita lihat hubungan antara semua gelombang tersebut. Saya harap acara ini bisa menjadi peningkatan wawasan untuk kita semua, karena ini juga memang acara kita lakukan untuk diskusi bersama, baik PINAHRS maupun kalau memang nanti dari di luar panelis ada mau bertanya, silakan juga bisa kirim pertanyaannya ke kita. Kalau memang bisa kita jawab, kita akan sempat, kalau bisa kita sempat jawab, kita akan usahakan jawab. Di sisi lain, PINAHRS webinar meeting akan mulai bulan September dengan puncaknya PINAHRS scientific meeting di bulan Desember, yaitu webinar mulai di 3 September, dan nanti setiap 2 minggu ada webinar. Saya mohon mungkin kalau tertarik bisa ikut bergabung di sini untuk semuanya dengan acara puncak tanggal 2 dan 3 Desember, yang merupakan INAHRS, INAHRS, annual scientific meeting. Ya, demikian segitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Dr. Giki. Silakan, Dr. Giki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya, Dr. Giki. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Sebelumnya, kepada para peserta, mohon di-mute suaranya dan videonya dimatikan pada saat acara berlangsung. Nah, selanjutnya akan dimoderatori oleh Dr. Dian Andina Munawar, PhD, SPJP konsultan. Beliau terakhir menyelesaikan fellowship elektrofisiologinya di Royal Adelaide Hospital, South Australia, Australia, dan PhD di Universitas of Adelaide, South Australia, Australia, dan saat ini bekerja sebagai elektrofisiologis konsultan di Bina Walia Kardiak Center Jakarta. Kepada Dr. Andin, waktu dan tempat di persilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Giki. Selamat malam kepada Ketua Hina HRS, Dr. Giki Hanafi, dan selamat malam kepada teman-teman semua. Malam ini saya sebagai moderator akan membawakan salah satu webinar Hina HRS, yaitu Challenging ECG Cases. Malam hari ini kita akan membahas suatu kasus aritmia EKG seperti sudah dikemukakan oleh Dr. Giki sebelumnya. Kita akan bahas secara detail dan lengkap. kemudian kita akan bahas mengenai kemungkinan-kemungkinan dan mekanisme yang terjadi di belakangnya. juga bagaimana penanganan secara ablasi, yaitu prosedur aritmia untuk menangani kejadian aritmia ini. Pada malam hari ini kita memiliki beberapa pembicara yang sudah tidak asing lagi di kalangan aritmia. Yang pertama, presentan kali ini adalah Dr. Haikal, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau adalah salah satu elektrofisiologis yang sekarang ini bekerja secara aktif di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Beliau sudah menyelesaikan fellowship pada kardiak fisiologi tahun 2020 di Fuai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, National Center of Cardiovascular di Beijing, China. Beliau malam ini akan membawakan sebuah kasus yang menarik. Juga tidak lupa saya perkenalkan panelis kita yang juga sudah tidak asing. Panelis kita yang pertama adalah salah satu konsultan elektrofisiologi dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Anggia Lubis. Beliau adalah tamatan kardiologi dari UI, kemudian melanjutkan fellowship elektrofisiologi and facing device di Royal Melbourne Hospital Australia. Saat ini aktif sebagai konsultan elektrofisiologi di Adam Malik General Hospital Medan, dan kepala kardiak senter di Adam Malik General Hospital Medan. Selamat malam, Dr. Anggia. Selamat datang di acara kita hari ini. Panelis kita yang kedua adalah Dr. Budi Aryo Tejo, beliau juga adalah salah satu elektrofisiologis yang sudah tidak asing lagi yang bekerja di rumah sakit Fatmawati, Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan kardiologinya dari 2015 di Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan fellowship di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Selamat malam, Dr. Budi Aryo Tejo. Selamat malam, Dr. Andi. Selamat datang pada acara ini. Terima kasih. Ya, kemudian untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Haikal untuk memberikan case background pada malam hari ini. Pada Dr. Haikal, silakan. Terima kasih, Dr. Andin, atas perkenalannya. Yang saya hormati, Presiden INARS, Dr. Diki Hanafi, kemudian para guru, senior, masuk panelis, teman sejawat, dan sekretariat dari INARS. Saya izinkan malam hari ini, kami coba mengangkat satu case, kurang lebih bulan April lalu, yang kami nilai salah satu cukup rumit, caranya jenjin. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai jadi, ini adalah seorang laki-laki keluhan. Cuma, setiap tes masuk di angkatan darat selalu gagal, dan berulang kali, bukan satu kali, sehingga pasien ini dikirim ke RSVAD saat itu, dan minta untuk penanganan lebih lanjut terhadap masalah jantungnya. Saat kami evaluasi, di EKG-12 lead, atau saat resting, ini yang kami dapatkan, basic rhythm-nya memang sinus bradycardia, kemudian dengan short PR interval, dengan kita melihat ada pre-eksitasi. Short PR dengan delta wave. Nah, kalau kita lihat di V1, V1 kita lihat, nggak terlalu jelas defleks di negatifnya, tapi sepertinya ini arahnya negatif ke bawah. Kemudian di 2-3 AVF-nya positif, dan 1 AVL-nya juga positif. Dan di V3-nya juga masih negatif. Mungkin ini ECG-nya, Dr. Andin. Apa yang ingin kita bahas case-nya dulu, kita lanjutkan. Boleh mungkin sampai dengan differential diagnosis sebelum kita masuk ke IPLAB, Dr. Aikal, silakan. Baik. Jadi, kita coba melokalize dari, jadi diagnosis pada pasien ini adalah suatu WPW syndrome, kemudian kami coba melokalize lokasi dari aksesoris pathway, salah satunya itu dengan menggunakan algoritm ARUDA. Ini salah satu algoritm yang sekitar tahun 98-99 dikembangannya. Jadi, dari algoritm ini, kita melihat pre-eksitasi yang diambil 40 ms dari onset awal dari KRS-nya. Pada lead 1, pilihan pertamanya adalah lead 1 apakah isoelektrik atau negatif, atau V1 R lebih dari S. Kalau kita lihat di sini, 1 ROMAW-nya ini positif. Jadi, kalau kita algoritm kita sesuaikan, maka dia tidak, lead 1-nya itu positif. Kemudian, di lead 2 ROMAW-nya, ternyata tidak juga, dan di lead V1, apakah ini isoelektrik atau negatif, kalau kami melihat saat itu adalah di sini negatif. Jadi, ini darah septa. Kemudian, di AVF, kita lihat AVF-nya positif di sini, dan R lebih dari S di sadapan 3 ROMAW-nya. Nah, kalau kita melihat di sini, kalau dibandingkan R per S-nya di sini, memang dia lebih dari 3 ROMAW-nya. Jadi, ini di daerah antroseptal. Kemudian, ada Taguchi. Kita juga coba mengembangkan dengan Taguchi. Dari Taguchi, dia membandingkan R per S rasio. Dari V1 lebih dari 0,5, kalau kita lihat di sini. Tidak, karena R lebih kecil dibandingkan S. Jadi, kalau dibandingkan, harusnya dia itu kurang dari 0,5. Kemudian, R per S rasio di V2 juga sama, lebih rendah. R per S rasio jadi kurang dari 0,5. Dan, R per S rasio di AVF lebih dari 1. Kalau kita lihat di sini, R-nya lebih tinggi dibandingkan R. Jadi, iya. Adalah dari right antroseptal, right anterior, atau right lateral. Jadi, masih luas kalau kita mengikuti algoritm dari Taguchi. Nah, salah satu yang menarik adalah Pambrun et al. Ini dikembangkan 2018, kurang lebih 132 pasien. Pambrun dan kawan-kawan coba mengembangkan algoritm dengan pacing. Dengan atrial pacing di sini. Jadi, sudah di dalam EP Lab. Nah, dia juga sama menghitung 40 ms dari awal keres onset dan dihitung diambil di 20 ms awalnya yang dilihat. Nah, kalau kita lihat di sini, pada Pambrun et al. ini di pacing melihat maksimal pre-eksitasi. Jadi, lebih jelas melihat delta wavenya. Contoh, seperti yang tadi kita lihat di V1 ragu-ragu, negatif atau isoelektrik, tapi ketika dilakukan pacing akan terlihat lebih jelas di V1. Kita lihat V1 di sini lebih negatif. Terlihat maksimal pre-eksitasi kita melakukan atrial pacing. Kemudian, kita bandingkan di inferior lead. Ada berapa yang delta wavenya positif ketika dilakukan pacing. Nah, kalau kita lihat di sini, di 2, 3, dan AVF, semua menunjukkan delta wavenya yang positif ke atas. Jadi, ada ketiganya. Nah, kalau ada ketiganya, kita buka garis di sini. Kemudian evaluasi di V3, apakah positif atau negatif. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini V3-nya positif. Agak sedikit berbeda dengan resting-nya, mungkin karena peletakannya. Maka, lokasi aksesoris pathway, yaitu dekat dengan hiss, atau kita sebut sebagai nodohissian. Ini juga sama. Jadi, area yang aksesoris pathway kemungkinan adanya di daerah nodohissian, di inferior lead dan di daerah atas. Mungkin sekitar jam 1 sampai jam 2 area aksesoris pathway. Jadi, saat itu diagnosis kami adalah di daerah right atroceptal, atau nodohissian. Oke, terima kasih, Dr. Haikal. Itu adalah kasus pemicu kita hari ini. Jadi, kasus yang sangat menarik, sangat challenging. Yang pertama adalah, ini seorang pasien yang sangat muda, tanpa keluhan, tidak pernah ada keluhan kardiak sama sekali. Namun, pada saat screening untuk masuk ke tentara, diketahui memiliki WPW pattern pada ECG. Untuk teman-teman yang mungkin, apa namanya, masih, apa namanya, mencoba mengenali WPW pattern pada ECG, kita bisa lihat, pada EKG-nya, terlihat adanya slur, yang menggabarkan pereksitasi pada awal dari QRS kompleks, kemudian disertai dengan PR interval yang pendek. Nah, itu adalah salah satu diagnosis kita untuk menegakkan bahwa ini salah suatu bentuk ECG WPW pattern. Nah, WPW syndrome adalah suatu WPW pattern yang disertai dengan gejala simptomatik berdebar-debar atau apa namanya, tachycardia. Nah, ini menarik sekali karena kemudian dari sudut elektrofisiologi sangat penting untuk menentukan origin dari accessory pathway ini, ada berada di mana, dan kalau kita lihat dari algoritm, kemungkinan besar adalah berada di sekitar AVE nodal, jadi dekat sekali dengan sistem konduksi yang normal. Nah, mengingat ini pasien muda, apa namanya, ablasinya sangat beresiko. Bagaimana menurut para panelis, dari sudut pandang panelis, mengenai indikasi untuk IP study dan ablasi? Silakan mungkin dokter Anggia, ada pendapat yang mau dikemukakan? Terima kasih dokter Andin. Jadi memang saya pikir ini pembukaan yang sangat menarik ya dari dokter Haikal. Jadi kita lihat dari profil pasien tadi, kita lihat usianya muda, kemudian dari yang disampaikan tadi, kesan yang saya dapatkan adalah relatif tidak ada keluhan. Betulnya kalau kita lihat masuk ke kategori asimptomatik. Jadi artinya mungkin untuk kategori seperti ini, kalau saya yang akan saya coba berdalam lebih lanjut adalah saya harus pastikan betul-betul secara anamnesa, apakah betul-betul tanpa keluhan atau tidak. Itu harus diulangi berkali-kali pertanyaannya, mungkin pertanyaan yang lebih spesifik untuk memastikan apakah benar-benar asimptomatik atau tidak. Kalaupun nanti ternyata benar-benar asimptomatik, maka mungkin saya akan meminta, mungkin akan dibutuhkan untuk sebuah stress test untuk melihat apakah gambaran EKG pre-eksitasi tadi, apakah menghilang atau tidak pada saat pik daripada eksersis. Dan tadi Dr. Haikal juga sudah dengan sangat jelas, sangat baik mendeskripsikan, mengidentifikasi kira-kira lokasinya di mana daripada aksesori pathway dan kelihatannya adalah di daerah anteroseptal daripada trichuspid anulus di mana tadi sudah disampaikan juga bahwa itu adalah lokasi termasuk lokasi yang paling rawan di bagian atrium kanan karena dia berdekatan dengan critical structures di mana ada dijumpai his, AD note dan sehingga kalau kita masuk ke dalam CAT lab tentunya harus dengan pertimbangan yang sangat matang. Jadi kalau mungkin saya minta masukkan dari Dr. Haikal apakah ada anamisa lebih lanjut sebelum diputuskan ini benar-benar asymptomatic baru kemudian data daripada stress test saya pikir juga relevan untuk dilakukan sebelum kita memutuskan benar-benar apakah kita masuk ke dalam prosedur yang lebih pasifat terima kasih Dr. Anggia silakan Dr. Haikal terima kasih baik jadi dari anamnesis memang pasien ini asymptomatic kita evaluasi memang anamnesis detail termasuk sama orang tua pasien karena dia masih bersiar 21 tahun waktu itu ditampingi kebetulan ayahnya juga seorang TNI jadi dia juga ingin kalau memungkinkan anaknya untuk masuk TNI saya gak tahu apakah pasien itu jujur apa enggak tapi dari anamnesis saat itu tidak disampaikan adanya keluhan sama sekali kemudian betul sekali kami melakukan stratifikasi untuk WPW tersebut apakah ini termasuk high risk apa enggak kami melakukan stress test yaitu treadmill test pada pasien ini oke ini adalah treadmill yang kami lakukan pasien ini secara atletis bagus sekali secara tingkat kebugarannya bagus jadi pasien stage 6 treadmill test dengan 15 menit 13 menit heart rate masih belum tercapai 85% masih 83% jadi memang kebetulan infonya juga memang senang main bola jadi pada saat maksimal exercise test pada stage 6 ini dengan heart rate 166 kali atau sekitar 83% dari maksimal predicted heart rate kami masih belum melihat pre-excitasi atau delta wave yang hilang jadi kurang lebih 166 ini mungkin sekitar 400 sorry 370 kurang lebih 380 jadi artinya kita belum bisa menyimpulkan apakah dia ini termasuk yang high risk atau bukan karena dari maksimal rate hanya kurang lebih sekitar 380 390 millisecond anti-grade ERP belum tercapai pada pasien ini kemudian kami lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya kita lihat structural kemudian kita echo memang dalam batas normal kami melakukan halter untuk meyakinkan apakah betul asimptomatik pasien ini ataukah memang ada tapi pasien karena keinginan yang kuat untuk masuk tentara beliau mungkin tidak terbuka kami melakukan halter monitoring dan hasilnya memang tidak ada tidak terdokumentasi adanya suatu SVT AVRP pada pasien ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu terima kasih Dr. Heikal jadi saya pikir step-stepnya sangat jelas untuk audiens kita memang inilah yang harus kita lakukan pada pasien-pasien dengan kategori asimptomatik jadi kalau saya melihat data yang saya lihat sampai sekarang artinya saya melihat dari dua aspek yang pertama adalah dari profil aksesori partway kita lihat di sini kelihatannya yang saya dapatkan dengan dia tanpa keluhan kemudian stress testnya tidak terlalu banyak membantu artinya dia belum dapat tidak termasuk ke dalam kategori high risk daripada aksesori partway tetapi kemudian dengan pertimbangan usia muda dan yang kedua adalah lokasi yang kita prediksi di daerah mid-septal daripada tricus pit anulus maka dia menjadi risiko tinggi untuk suatunya munculnya suatu komplikasi pada saat prosedur jadi mungkin kalau saya melihat kondisi sampai sekarang melihat risk and benefit mungkin lebih banyak risknya apabila kita lanjutkan dengan suatu prosedur yang lebih impasif mungkin itu dari saya dokter Anggi terima kasih banyak dokter Anggi untuk pembahasan yang sangat komprehensif untuk teman-teman partisipan saya hanya sekedar mengingatkan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonfirmasi silahkan memberikan pertanyaan melalui chat kemudian kita akan bahas pertanyaannya lebih lanjut kemudian kepada panelis kedua apakah ada yang ingin disampaikan apakah ada pendapat dari dokter Budi silahkan ya terima kasih dokter Andin saya setuju dengan apa yang disampaikan dokter Anggi bahwa pada kasus dengan WPW pattern kita perlu memastikan bahwa ini simptomatik atau asimptomatik cuma mungkin yang perlu diperhatikan juga bahwa kita juga perlu menilai background sosial dari pasien ini sosial dalam arti pekerjaannya apa kemudian hobinya apa jadi kalau pada pasien-pasien dengan pekerjaan yang memang berisiko tinggi contohnya seperti pada pilot atau tentara atau dengan hobi yang juga berisiko tinggi itu kita diperbolehkan untuk melakukan stratifikasi risiko langsung secara invasif kalau tadi kan step-stepnya mungkin stratifikasi risikonya dilakukan non-invasif dulu itu cuma pada kasus-kasus yang saya sebutkan tadi itu boleh untuk dilakukan stratifikasi risiko secara invasif artinya kita lakukan epi-study melihat background pasien ini memang sih ini kan belum menjadi seorang tentara cuma kan dalam rangka masuk ke tentara jadi saya rasa sih ada tempat juga untuk langsung dilakukan studi elektrofisiologi kenapa sih penting dilakukan stratifikasi risiko karena nanti akan menentukan langkah kita selanjutnya apakah pilihan terapinya pada kasus-kasus dengan high risk yang terwasi dalam kategori high risk tentu sangat dipertimbangkan untuk dilakukan ablasi sementara untuk yang low risk mungkin lebih konservatif mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit Dr. Andin ya terima kasih banyak dokter Budi jadi ya ini menarik sekali karena untuk pasien-pasien dengan asimptomatik WPW ini ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menghitung menstratifikasi risiko apakah preeksitasi yang dimiliki ini memiliki kecenderungan untuk high risk atau benign kita bisa watch for waiting atau kita bisa langsung dilakukan prosedur invasif seperti epistadi dan ablasi terutama pada pasien-pasien dengan yang seperti ini jawabannya memang tidak pernah tidak pernah straightforward jadi kita mesti lihat simptomnya kemudian kita lakukan beberapa tes mungkin untuk treadmill yang perlu dipertimbangkan salah satunya yang perlu dilihat dan dicari adalah adanya hilangnya delta wave secara mendadak karena kalau dia hilang tapi secara gradual itu bisa kemungkinan bisa terjadi fusion antara avenote dan accessory pathway sehingga yang kita cari adalah abrupt loss dari delta wave pada saat treadmill itu juga sangat penting jadi kembali ke kasusnya mungkin dokter Haika silahkan dilanjutkan ke studi selanjutnya yang dilakukan terhadap pasien ini silahkan jadi kalau terima kasih masukkan dokter Budi dan dokter Anjia jadi kalau balik merujuk ke guidelines dan WPW yang asim matik kita dapat melakukan katheter ablasi kalau pasien ini yang ingin masuk ke pekerjaan yang beresiko tinggi salah satu adalah seperti pilot pada pasien ini dalam screening awal masuk TNI itu ketat sekali jadi ketika terdeteksi ada WPW pattern pasien ini tidak diizinkan sehingga saat itu kami berunding kita diskusi sama pasien dan keluarganya jadi kita tunggu waktu itu orang tuanya datang setelah libur dinas kemudian kita jelaskan mengenai tindakan yang akan dilakukan dan resikonya di beberapa literatur resiko bisa sampai 2-10% di daerah antroceptal maupun di midceptal terhadap kejadian complete heart block apabila dilakukan artinya pasien ini bisa saja tidak masuk tentara malah dipasang pacemaker nah tapi pasien dan keluarganya ini ingin maksimal artinya kalau memang tidak bisa ya sudah kalau memang tetap fail apapun resikonya termasuk complete heart block tetap dan itu berulang kali kita jelaskan sehingga akhirnya diambil kesimpulan pasien ini tetap maju untuk dilakukan epistadi dan abelasi dan kalau balik merujuk ke guideline kelasnya memang 2A pada asimptomatik ini adalah ECG surface pada saat di epilab kurang lebih hampir sama dengan restingnya nah yang agak bikin kami kesulitan saat itu adalah ketika kami memasukkan katheter terutama katheter his secara tidak sengaja kami membuat asus rispap injury sehingga kita lihat di sini delta WV sudah tidak ada air intervalnya kembali normal anti-grade conduction melalui AV node ini agak menyulitkan kami di catlab untuk melakukan mapping umumnya untuk WPW kita lakukan mapping itu secara anti-grade dan retrograde kita lakukan pacing target target utamanya adalah aksesoris pathway potensial jika terlihat namun kalau tidak terlihat kita umumnya mapping dari anti-grade dan retrograde kita cari earliest A dan earliest V fusion sendiri tidak reliable kadang-kadang jadi itu less option dengan perinterval yang kembali normal dan tidak kita temukan adanya delta WV dari marker tanda panah merah kemudian kami coba mapping melalui retrograde jadi saat itu kita pacing dari catheter RV yang kami letakkan di apex kita pacing 600 milisecond 600 milisecond itu kurang lebih heart rate-nya sekitar 100 kali per menit 100 bit per menit nah yang kami dapatkan adalah impus yang diberikan dari catheter RV tidak dapat diteruskan ke atrial karena di AV node-nya sudah mengalami block sehingga di sini kita bisa bilang VA dissociate kemudian catheter kami tarik waktu itu ke daerah isetal kami pastikan kembali recross check di 600 milisecond atau kurang lebih 100 bit per menit kita pacing dari ventricle dari high septal ventricle kanan high septal sama retrograde kemudian kita turunkan masih VA dissociate maaf masih VA dissociate artinya impus listrik tidak bisa diteruskan ke atrial di block di AV node kemudian kita pacing dengan cycle length yang lebih rendah yaitu 750 milisecond mungkin sekitar 80 bit per menit nah di sini kita bisa melihat setiap impus yang diberikan bisa conduct naik kita lihat KRS KRS dari surface ECG nya juga lebar ada spike wave menunjukkan ini memang pacing dan sumbernya dari ventricle karena RV karena KRS nya bisa masuk ke bisa deduction artinya impus saat ini bisa diteruskan ke dalam atrial nah yang menarik di sini adalah umumnya P dan A itu terpisah ketika dilakukan pacing namun di sini kita bisa melihat di daerah HIS dan CS V dan A menyatu atau kita bilang sebagai VA fusion VA fusion ini belum bisa menyingkirkan apakah ini penyebab retrograde conduction nya melalui AV node yaitu 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 aksesoris pathway injury nah kami melakukan para hessian pacing para hessian pacing maneuver untuk memastikan apakah retrograde conduction melalui AV node yaitu melalui fast pathway atau melalui aksesoris pathway yang terletak di daerah antrosetup nah yang gambar kiri ini adalah HIS dan ventricle captured ada beberapa literatur bilang right bundle branch captured kalau kita lihat perbandingan antara kedua yang kiri adalah HIS dan ventricle captured yang kanan hanya ventricle captured only perbedaannya adalah secara yang bisa terlihat di surface ECG pada saat HIS captured KRS lebih sempit sementara untuk yang HIS non captured atau ventricular tapi kalau masih sama kita masih differential diagnosis apakah melalui AV node fast pathway atau melalui septal AP kemudian yang kedua nilai adalah kita menghitung jarak dari stimulus ke A kita bandingkan antara HIS captured dengan non captured saya bilang ventricle only captured sebagai HIS non captured biar lebih mudah harusnya HIS captured dia akan lebih pendek dan non captured yang karena impulsif harus muter melalui baru bisa naik dan HIS captured hanya naik ke his jadi adalah stimulus KA lebih pendek di katheter HR SKA antara HIS captured dengan non captured sama interval ini salah satu petanda kalau retrograde conduction masih melalui aksesoris pathway yang memendek atau tidak karena kalau dari HIS KA dengan data yang retrograde activation sequent identikal dengan stimulus KA yang sama maka kami curigai retrograde conduction masih melalui setal aksesoris pathway ini dari Warren Jackman dan kawan-kawan tahun 96 dia membandingkan partition pacing yang pertama adalah membandingkan antara capture dengan non captured jadi non captured atau loss of his bundle right bundle yang pertama dinilai adalah retrograde arterial activation sequence pada pasien kita tadi identikal sama antara capture kemudian dihitung dari stimulus KA dan KA pada pasien kita saat ini kemarin stimulus KA sama harusnya memanjang karena harus berputar melalui right bundle branch baru bisa naik ke his dan ke atrial jadi pada pasien ini kami menganggap retrograde conduction masih melalui septal asususus public ini adalah tindakan para hessian pacing katheter RV kami tarik perlahan-lahan terus sampai di daerah basal antroceptal agak sulit karena di pengaruh respirasi dan high output biasanya antara 15 sampai 20 mA kemudian karena kami meyakuin retrograde masih melalui asusoris pathway maka kita harus memastikan lokasinya dimana yang terlihat jadi katheter HRA kita ganti sebagai katheter ablasi kemudian kita mapping retrograde karena VA fusion sulit melihat early S-A retrograde early S-A maka kami memberikan extra stimulus jadi diberikan S1 S2 mulai dari 600-400 turun dimulai dari 600-340 VA-nya mulai terpisah disini jadi kita mulai bisa melihat A retrograde A disini di katheter ablasi semakin kita turunkan semakin terpisah dan kita mulai bisa melihat seperti gambaran HIS di katheter HIS di 300 makin terpisah dan di 290 S2 kita terlihat terpisah sekali HIS dan A disini jadi DC sudah mengalami API Rp retrograde dan di 240 sudah Rv Rp ketika dilakukan pacing sudah tidak bisa conduct ventriclenya myocardial ventricle sudah tidak bisa mengantarkan distrik sehingga terlihat dari surface ECG sudah tidak ada keres kompleks lagi jadi aksesori aksesori pathway ERP retrograde di 290 RV ERP di 240 dan AVN nya kita tidak tahu antara 240 sampai 250 mungkin 245 dan sebagainya dari data ini kami mencoba mapping retrograde jadi kita mapping ketika aksesori pathway masih conduct di bawah dari ERP artinya di atas 290 ms saat itu kami pacing 700 330 ms kita lihat masih conduct ventricle accessorist pathway ke atria dan kita melihat di sini belum ERP karena ERP nya di 290 dan kita masih bisa melihat A di katheter ablasi dari situ kita coba mapping ketika kita letakkan katheter ablasi di daerah midseptal antroseptal kita lihat A nya di sini tidak early di katheter ablasi yang di tanda panah ini A nya lebih late dibandingkan yang ada di his dan kita melihat adanya retrograde his cuman kecil setidakkan katheter ablasi ke lebih proksimal kita lihat dan terlihat di sini lebih early kita lihat di sini hampir sama antara retrograde A di ablasi saya dengan his dan di sini terlihat seperti retrograde his kemudian kita coba ablate namun yang terjadi adalah fail tidak berhasil ini adalah lokasi ablasi yang pertama karena kami melakukan ablasi hanya dari retrograde mapping only dimana kita tahu letaknya juga high risk di daerah node hysian maka kita putuskan untuk menghentikan prosedur hari itu mungkin itu dulu dokter randir kita lanjutkan atau mau diskusi dulu dokter randir ya sorry mungkin karena waktu dilanjutkan aja langsung sampai ke akhir kasus dokter Aika jadi kita putuskan untuk berhenti hari pertama karena resiko tinggi kita hanya retrograde only the next day kita evaluasi kembali ternyata reconnected anti-grade red connected asus pathway jadi kita lihat delta wave kembali muncul lagi dengan short PR interval ini adalah next day kita putuskan pasien untuk kembali ke ruang katheter setelah diskusi dengan keluarganya kembali apakah mau dilanjutkan atau tidak keluarga tetap ingin dilanjutkan kemudian kita mapping lagi secara anti-grade dan retrograde terlihat pada saat delta wave terlihat anti-grade pada saat sinus rhythm kita melihat katheter ablasi saya letakkan di daerah antroceptal A dan V fusion sekali A dan V hampir menyatu padahal harusnya itu A dan V seperti di katheter Hiss ini justru katheter Hiss yang agak jauh karena saya khawatir bikin epi injuri lagi jadi agak lebih jauh kemudian katheter ablasi yang kita lihat cukup early disini kita coba memastikan dengan pacing dari HRA disini kita pacing dari HRA kita mau melihat earliest V pada katheter jadi kita coba mapping kita gak bisa melihat AP potensial maka kita ceritakan earliest A sorry earliest V ketika di pacing di HRA disini kita lihat V P dipend di katheter ablasi lebih early dibandingkan di Hiss biarpun sorry biar di katheter CS yang di daerah posterior tapi disini kita gak bisa melihat Hiss karena katheter Hiss itu saat itu saya pindahkan ke HRA kemudian saya pastikan kembali dengan pacing dari ventricle kita mulai retrograde A disini disini juga terlihat fusion dengan AP nya itu kurang lebih bandingnya ini kalau di proksimal mungkin 1 banding 3 atau 4 kalau disini mungkin bisa 5-6 banding 1 kemudian saya tetap kita tetap tidak bisa melihat his potential disini saat itu kita putuskan untuk gunakan 3D mapping untuk memastikan karena lokasi high risk pasien masih jadi selain konvensional selain EGM kita juga melakukan 3D mapping kita map area his kemudian kita cari earliest A dan earliest V kurang lebih sekitar jam 1 sampai jam 2 namun setiap di ablate tetap tidak memberikan hasil kalau kita lihat dari 3D dari EGM 3D baik unipolar maupun bipolar kita masih bisa melihat disini small A dengan V jadi ini fusion sekali dikatheter bipolarnya dan dikatheter MAP-nya lebih ke QS seperti seperti dilihat cuman R-nya tidak terlihat jelas itu dari LAO view ini LAO view masih gambar yang sama setiap di ablate field tapi setiap kita mapping kita dapatkan sepanjang trituspid anulus terli semua tapi setiap di update fail kemudian kita coba update lagi sambil kita pastikan kita tambahkan S2 untuk memastikan kita tambahkan program R-stimulation S1 S2 600-300 disini terlihat ada dua gambaran potensial di katheter HIS pada saat S2 artinya salah satunya adalah AP potensial yang terekam ter-record pada saat kita bikin terpisah antara A dan P jadi kita tahu lokasi memang lokasi aksesoris pathway dekat sekali terhadap HIS disini jadi kita coba lebih ke proximal atau atrial site kita coba lebih proximal setiap di ablate induced junctional junctional ini adalah salah satu petanda kalau axel junctional dapat tanda akan terjadinya complete heart block jadi kita mark kemudian kita ablate lagi lebih proximal kita coba mereposisi katheter abelasi namun tetap junctional induced sehingga kita tutuskan saat itu berli baik A maupun V di area tersebut tapi memberikan dampak junctional apakah ini suatu epikardial karena kita berfikiran di ablate suhunya sudah tercapai 45-50 40-50 kemudian bisa sampai 50 hit injury sampai ke HIS namun tidak ke aksesoris partway disitu kami mulai berfikir apakah ini suatu epikardial AP kemudian kami putuskan untuk retrograde approach yaitu dari seberangnya melalui aorta ortecus ketika kita mapping di ortecus disini kita melihat pada saat sinus katheter ablasi saya A dan V fusion sekali kemudian kami melihat seperti sharp wave terutama di proximal yang jelas sekali sharp wave ke bawah ini dan V yang dekat sekali jadi kita pikir disini adalah ini adalah suatu AP potensial dan kalau kita bandingkan P disini lebih early dibandingkan P di kemudian kita bandingkan dengan 3D nya kurang lebih sekitar 5 sampai 7 milisecond lebih early dibandingkan his jadi kalau ngitung dari awal delta itu sekitar 37 di area 37 milisecond lebih early di area aorticus sementara kalau di daerah tricus bit anulus sekitar 35 34 35 namun kalau dibandingkan dari earliest V di CS kita 83 sampai 87 kita disini cukup senang melihat ada satu gambaran yang kita curigai active potential kemudian kita update disini dan dalam bit kelima kita lihat delta wave hilang per intervalnya memanjang namun sayangnya karena kita mungkin update terlalu lama di daerah tricus bit anulus timbul right bundle branch block kalau kita lihat disini sharp wave yang kita curigain terutama di proximal ini hilang dan disini pada saat his kita melihat A kemudian his dan kita melihat seperti ada spike wave di daerah ap potensi di daerah his dan disini juga hilang disini jadi kelihatannya memang lokasinya itu dekat sekali dengan his sehingga pendekatan melalui tricus bit anulus agak sulit dan lokasinya lebih ke epikardial maaf Dr. Haika mungkin waktunya tinggal sebentar lagi 15 menit kemudian AP-nya reconnected kemudian kita update AP potensialnya setelah injak pedal lalu lokasinya lokasi dari ablasi kami saat itu 3D dan fluoroscopicnya dan kalau kita lihat dekat sekali dengan his untuk RAO view yang tadi RAO view kita lihat dekat sekali ini adalah his jadi memang lebih karah lebih proksimal setelah ablasi kita pastikan kita pacing dan memang retrograde block tercapai dan saat itu kami buat kesimpulan pasien ini adalah WPW sindrom dengan epikardial right anterior paracetal api nah kalau kita perhatikan sedikit retrospectif yang kita lihat itu sebenarnya ini adalah farfield dari asesoris partway karena asesoris partway harusnya sharp tapi yang kita dapatkan ini adalah lebih kumpul kita bandingkan dengan unipolar dari 3D juga sama ini salah satu paper dari warren jackman juga sama ini mungkinan itu adalah suatu artinya mungkin adanya di sisi seberang nah ini untuk kasus yang warren jackman di papernya kurang lebih hampir sama seperti kasus yang kita kerjakan tapi cuman beliau menggunakan ortografi sementara kami saat itu menggunakan 3D map sebagai kesimpulan untuk mendiagnosis asesoris partway location ada beberapa algoritm namun yang perlu diperhatikan adalah apabila ditemukan adanya short R R yang kecil dan single early sharp down stroke di V1 itu salah satu pertanda dari paraseptal karena kalau di antroceptal umumnya QS di V1 tapi kalau kita mendapatkan ada small R itu darah paraseptal lebih tinggi sedikit dan 8% dari kasus paraseptal asesoris partway ablasi dapat dilakukan dengan pendekatan melalui ortic approach karena umumnya adalah epikardial asesoris partway kapan kita mencuriga epikardial asesoris partway kalau kita mendapatkan earliest A atau earliest V di sepanjang trichus pit anulus dan kita mendapatkan adanya forfeit asesoris partway seperti gambaran yang tadi lebih tumpul gambaran potensial ini contohnya small R dan sharp downstroke dan ini kurang lebih lokasi kami saat itu terima kasih terima kasih banyak Dr. Haikal atas presentasi yang kasus yang sangat menarik dan sangat challenging mungkin kalau kita sebagai elektrofisiologis kemudian menghadapi kasus seperti ini mungkin keringat dingin juga di depan meja karena ini pasiennya usianya sangat muda kemudian risiko yang kita hadapi sangat tinggi risiko pasien apa namanya akan berakhir dengan pacemaker seumur hidupnya sejak usia 21 sangat besar jadi untuk pasien-pasien semacam ini kita harus pikirkan baik-baik apakah ablasi yang kita berikan ini beneficial untuk pasien melebihi risiko yang akan dia hadapi nah mungkin yang menarik untuk dibahas mungkin mengenai teknik-teknik ablasinya dan tips-tipsnya bagaimana kira-kira menghindari komplikasi pada anteroceptal accessory pathway seperti ini mungkin dari para panelis ada pendapat yang ingin dikemukakan atau disarankan kepada dokter Anggia mungkin kami persilakan terima kasih dokter Andin jadi saya pikir excellent case ya dari dokter Haikal jadi yang pertama kita lihat bahwa dari elektrofisiologis tadi kita mengkonfirmasi lokasi daripada accessory pathway yang sudah kita prediksi di posisi yang sangat dekat dengan critical structures tetapi juga saya pikir dokter Haikal tadi kalau kita lihat manuver diagnostiknya kemudian signalnya itu dia great sangat-sangat bagus jadi saya pikir itu membantu walaupun kalau kita lihat di hari pertama ada ada catheter pressure yang kemudian menghilangkan sifat anti-grade daripada aksesori pathway dan saya pikir dokter Haikal juga di satu sisi tidak bersifat agresif itu sebuah nilai yang sangat positif ketika mendelay prosedur ke hari kedua jadi saya pikir itu adalah mundur selangkah untuk kemudian maju dua langkah dan kemudian lokasi daripada lokasi daripada aksesori pathway itu sangat challenging kemudian mungkin mungkin kalau saya di posisi dokter Haikal saya akan berpikir dua kali jangankan maju di hari pertama apalagi di maju ke hari kedua sangat-sangat banyak tantangannya tetapi kalau kita mengerjakan semuanya dalam full resources saya akan mempertimbangkan satu adalah penggunaan daripada general anestesi untuk menstabilkan membuat prosedur ablasi dalam mode APNU kemudian mungkin juga penggunaan long sheet untuk meng-enhance konteks maupun stabilitas daripada katheter dan saya pikir ini salah satu nilai plusnya lagi bagaimana deep inside the procedure saya pikir sudah gagal dari kanan masih terpikir lagi pindah ke sebelah giri secara retrograde itu saya pikir luar biasa mungkin disampaikan dokter Haikal dalam beberapa menit tapi dalam prosedur sebenarnya itu sudah beberapa jam jadi itu bagaimana kemudian berpikir ke arah retrograde itu sebenarnya adalah hal yang luar biasa dan sangat-sangat inilah sangat-sangat menunjukkan persevere itu mungkin nilai-nilai plus dari sang operator dan tim mungkin saya ada pertanyaan sedikit dokter Haikal kalau dibandingkan suksesful site daripada ablation tadi dibandingkan dengan lokasi yang ada di sebelah kanan dari 3D berapa jauh jaraknya saya coba menghitung itu sekitar 1,1 kalau saya ingat 1,1 atau 1,2 jadi memang sudah sangat dekat sebetulnya baik saya pikir itu lah jadi saya pikir luar biasa persevere dari dokter Haikal dan mungkin kalau ke operator lain belum tentu segigi ini memperjuangkannya saya setuju jadi memang butuh kegigihan di dunia elektrofisiologi persisten untuk mengejar sinyal-sinyal yang ada kemudian saya persilakan kepada panelis kedua dokter Budi Aryo Tejo untuk mengumpulkan silahkan untuk mengumpulkan pendapatnya ya terima kasih dokter Andin selamat dokter Haikal ini suatu tindakan yang betul sangat berani dan sangat gigih kalau saya sendiri mungkin akan berpikir seribu kali nih kalau mengerjakan dengan lokasi seperti ini karena ya itu tadi risiko untuk terjadinya haplok sangat tinggi karena lokasinya sangat dekat dengan his bundle ya kesulitan ablasi di daerah ini tentu adalah bagaimana kita menjaga stability agar tidak sampai menimbulkan kerusakan di struktur penting yang sangat dekat ya penggunaan longship mungkin juga yang sudah dilakukan dokter Haikal juga sangat cukup membantu untuk menjaga stabilitas dari kateter sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan di his bundle mungkin sedikit pertanyaan waktu di hari kedua itu apakah sempat dilakukan EP study lagi dari awal tentang apa namanya fitur dari accessory pathway-nya terima kasih waktu di hari kedua kami tidak melakukan kami melakukan pada hari pertama waktu EP study-nya itu memang tidak induce saat itu jadi memang walaupun pada saat EP-nya reconnected kita belum tahu ya apakah fiturnya high risk atau tidak tapi kalau memang lihat tujuan awal kan memang mau menghilangkan accessory pathway-nya kalau kasus secara umum di luar kasus ini mungkin kalau dari saya sih kita tetap harus lihat fitur dari accessory pathway-nya apalagi kalau lokasinya yang memang dekat dengan his kalau memang tidak ada high risk fitur kalau saya sih mungkin akan mundur saya tidak akan paksakan tapi kalau ini kan kasusnya tujuannya berbeda apalagi dengan source yang cukup lengkap jadi ya selamat atas keberhasilannya dokter Haikal mungkin terima kasih banyak dokter Budi Arya Tejo ya ini kasus yang sangat menarik challenging dari segi diagnostik kemudian dari segi teknik ablasi juga mungkin ada satu hal yang sebenarnya ingin saya tanyakan juga dokter Haikal ini kan apa namanya waktu dokter Haikal melakukan ablasi di his kan kita bisa lihat A sama V itu kan fusion sekali dan kita tidak bisa lihat ada his atau tidak di situ ada tidak manuver yang dilakukan setiap kali dokter Haikal itu menginjak pedal ablasi untuk memastikan bahwa itu tidak di itu di area yang cukup aman tidak dekat sama his terima kasih jadi saat itu kami memberikan ekstra timulus dokter Andin karena kalau kita berikan only S1 fusion semakin saya bikin cepat malah block wekenbach jadi yang saya berikan adalah S2 saya tambahkan S2 dari awal kita udah cari AP IRP retrograde nya di 290 jadi saya pacing lebih rendah dari itu yang itu sekitar 330 dimana saya bisa melihat sudah separate VA nya sudah separate sehingga saya bisa menilai A dari KT terpada saya tambahan dari saya mungkin di S2 nya dokteran jadi kita harus melakukan ekstra timulus pada saat AP IRP jadi kita bisa lihat his nya secara jelas ya oke saya mengundang partisipan apakah ada yang ingin ditanyakan tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita pada malam hari ini jadi kita sudah membahas suatu kasus yang sebenarnya sangat menarik sebenarnya tidak cukup sering ya jarang kalau mungkin sekitar hanya sekitar 6-10% dari aksesori pathway ini berada di antiroseptal kebanyakan ada di daerah-daerah yang lain seperti left lateral atau posterior wall cuman kalau kita sedang menghadapinya ini kasus yang sangat challenging dan pendekatannya pun kita perlu lakukan secara hati-hati mungkin yang perlu ditekankan adalah inform konsen kepada pasien dan keluarga itu sangat penting bahwa tindakan ini high risk high risk dalam arti komplikasi yang terjadi ini akan terjadi secara long term dan kemungkinan pasien memiliki pacemaker jangka panjang sangat tinggi jadi perlu ditekankan pemahaman pasien terhadap tindakan dan terhadap komplikasi yang akan terjadi itu berada di page yang sama jadi jangan sampai terus kemudian pasien dan keluarga apalagi salah paham bahwa ini tindakan yang dilakukan oleh dokternya mungkin take home message-nya kali ini adalah dari EKG sebenarnya WPW ini bisa kita ketahui secara mudah kemudian dari EKG juga kita bisa kira-kira prediksi di mana lokasi dari aksesori pathway apakah cenderung berada di sekitar tricuspid anulus atau berada di sekitar mitral anulus yang penting untuk dilakukan adalah stratifikasi resiko secara non-invasif baik dengan treadmill ataupun dengan halter dengan echo untuk meyakinkan bahwa struktur jantung normal dari stratifikasi resiko ini kemudian kita tentukan bahwa dan terutama apakah pasien memiliki simptom palpitasi dan tachycardi sebelumnya nah kita berdasarkan ini kita tentukan apakah kita maju ke prosedur invasif dari katheter ablasi terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua terima kasih kepada presenter dokter Haikal dan kepada panelis dokter Anggia dan dokter Budi terima kasih kepada Indonesian Heart Rhythm Society yang sudah menyelenggarakan acara ini dan acara saya kembalikan ke dokter Giki terima kasih dokter Giki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter dan